Halo teman-teman, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara kita menyiapkan media tanam yang baik untuk kita gunakan bertanam di rumah. Di sini, saya sudah siapkan beberapa media yang akan saya campurkan menjadi satu. Ini ada media tanahnya yang saya beli di toko online. Juga ada kompos dan di sini juga ada sekam bakar dan kokopit. Ini adalah sekam bakar yang sangat bagus digunakan yang berfungsi untuk menjaga agar tanah tetap gembur dan juga ada kokopit. Nah, ini kokopit berasal dari serabut kelapa yang sangat bagus dalam menjaga kadar air di media tanam kita. Kokopit, sekam bakar, kompos, dan media tanah ini nanti kita akan campur. Di sini, saya sudah siapkan polybag sebagai tempat untuk mencampur keempat media tanam yang sudah saya siapkan. Teman-teman yang tinggal di daerah pedesaan mungkin bisa menggunakan tanah yang ada di sekitar halaman kita. Ini ada di kota besar, memang sedikit agak susah untuk mencari tanah yang baik yang bisa kita gunakan untuk bertanam sehingga alternatifnya adalah membeli tanah yang sudah siap pakai. Namun, hanya menggunakan tanah itu saja saya rasa kurang optimal sehingga kita juga perlu untuk mengkombinasikan atau meramu agar mendapatkan media tanam yang lebih bagus lagi. Nah, di sini saya sudah campurkan kompos sehingga perbandingan kompos dengan tanahnya adalah satu berbanding satu. teman-teman pasti sudah tahu kompos ini adalah salah satu pupuk organik yang aman untuk kita gunakan dalam bertanam karena bebas dari bahan kimia yang membahayakan. selanjutnya saya campur dengan sekam bakar sekam bakar ini sangat bagus digunakan dalam media tanam karena mampu menjaga kondisi tanah tetap gembur selain itu sekam bakar ini juga mampu memacu pertumbuhan mikroorganisme yang berguna bagi tanaman dapat menjaga kelembaban tanah dan juga menjaga pihak tanah pada kondisi tertentu ini adalah kokopit kokopit ini sebagai salah satu media tanam yang berfungsi untuk menjaga kelembaban media tanam kita karena kokopit yang berasal dari serabut kelapa ini mampu menyimpan dan menyerap air dengan cukup tinggi bahan ini juga mengandung unsur hara yang cukup lengkap dan sangat tinggi sehingga mampu untuk menyumpurkan tanaman yang kita tanam kita ratakan kita aduk dengan merata sehingga 4 unsur media tanam ini bisa tercampur dengan merata baik demikianlah teman-teman sekalian informasi yang bisa saya bagi ini dikhususkan untuk teman-teman pemula yang baru belajar untuk bertanam mudah-mudahan video ini bisa memberikan motivasi dan semangat teman-teman untuk terus bertanam dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua selamat bertanam dan salam hijau dari saya terima kasih